Korea Utara diduga kuat membantu Iran dalam melancarkan serangan balasan ke Israel pada Sabtu 13 April silam. Iran disebut menggunakan teknologi dari Korea Utara dalam rudal balistik untuk menyerang wilayah Israel. Dikutip dari The Korea Times, hal tersebut disampaikan oleh Badan Mata-Mata Korea Selatan pada Rabu 17 April. Biaknya mengaku sedang memantau dan mencari bukti soal teknologi senjata Korea Utara yang digunakan dalam rudal balistik Iran. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan pun mengatakan hubungan antara Iran dan Korea Utara sangat kuat di masa lalu. Bahkan kedua negara itu kerap bekerjasama, termasuk dalam penggunaan senjata dan teknologi untuk perang. Pyongyang dan Teheran disebut menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1973. Keduanya diduga melakukan pertukaran suku cadang dan teknologi rudal, terutama dalam perang Iran-Iraq pada tahun 1980 hingga 1988. Iran pun sempat mengakui negaranya telah memperoleh rudal Skat Bay dan Skat Sea dari Korea Utara pada 2006 silam. Meski begitu, hingga saat ini Korea Utara belum buka suara terkait tuduhan tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.